Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-32 Yang akan membahas kodiyah atau kalau di jamakkan menjadi kodhoya Pernyataan yang bernilai benar atau salah Sahabat Kampung Ilmu Yang Berbahagia Secara garis besarnya ilmu mantek itu membahas pertama tasawur Tasawur sudah pernah kita bahas panjang lebar Tasawur adalah penggambaran tangkapan pikiran terhadap sesuatu Penggambaran pikiranmu itu tidak dapat diketahui oleh orang lain Agar orang lain tahu apa yang tergambar dalam pikiranmu Maka harus kamu katakan Maka harus kamu nyatakan Penggambaranmu dalam bentuk kata-kata supaya benar Maka kamu harus tahu takrif Tahu takrif yang sah atau yang benar Takrif yang sah atau benar tidak akan kamu ketahui Kalau kamu tidak tahu kuliah khomsah Kuliah khomsah tidak akan kamu ketahui Kecuali kamu tahu bentuk-bentuk macam-macam Dan seluk beluk kalimat Maka selama ini sejak pelajaran yang pertama sampai yang ke-30 Itu kita berbicara tentang kalimat-kalimat Tentang makna-makna kalimat Tentang bentuk-bentuk kalimat Pokoknya tentang seluk beluk kalimat Dan yang kedua ilmu mantek itu membahas masalah tasdek Tasdek adalah menghukumi Maksudnya menghukumi sesuatu yang kamu katakan Yang kamu nyatakan Atau menghukumi pernyataanmu Apakah pernyataanmu bernilai benar atau salah Nah untuk menetapkan benar dan salahnya Kamu harus tahu kodiyah Yang akan kita bahas dalam video ini Yuk kita mulai Kodhoya Kodhoya itu jamak Kalau mufrotnya adalah kodiyah Artinya menurut ilmu mantek adalah setiap pernyataan yang bernilai benar atau salah Kalau di dalam ilmu logika namanya proposisi Kodhoya jamaknya kodiyah Secara bahasa artinya penghukuman atau menghukumi Nah kodiyah ini berasal dari kata Kodhoya kezi Kodhiyatan Bahwa kodhin Kalau kodhya itu Maknanya menghukumi Kalau kodhin orang yang menghukumi Maka pak kodhi itu ya hakim itu Kalau kodhiyah itu artinya penghukuman Itu tadi secara bahasa Secara istilah mantek Kodhiyah adalah Kodhiyah itu adalah ucapan atau pernyataan yang sempurna Kalau di dalam ilmu nahu Itu sudah bisa dipahami maksudnya Yang isinya pernyataan tersebut Mengandung kemungkinan benar atau salah Mengandung kemungkinan benar atau salah Mengandung kemungkinan benar atau salah ini Dilihat dari apa adanya pernyataan itu Atau ditinjau dari Liatnya pernyataan itu Liatihi Jadi Sebenarnya Sebuah pernyataan Mengandung benar atau salah itu Bukan karena faktor lain Tapi sebagai konsekuensi logis Dari pernyataan itu sendiri Bukan ditinjau dari siapa yang mengatakan Karena kita akan menilai suatu Pernyataan Suatu perkataan Jadi yang dilihat itu Perkataan apa adanya Bukan siapa yang mengatakan Ayat-ayat Al-Quranul Karim Dan hadis-hadis Nabi Kalau dilihat apa adanya Maka termasuk qaziah Yang mengandung benar dan salah Tapi kalau dilihat siapa yang mengatakan Maka itu benar adanya Benar di sini Bukan karena kita melihat apa adanya kalimat Tapi karena keyakinan kita Sekali lagi Ayat Al-Quran atau hadis itu Kalau dilihat apa adanya kalimat Maka termasuk kalangkobar Kalau kalangkobar berarti Menyimpan atau mengandung Kemungkinan salah dan kemungkinan benar Kalau kita membenarkan itu Dasarnya adalah keyakinan kita Nah pernyataan tersebut Bisa berupa pernyataan yang positif Atau isbat Dan bisa berupa pernyataan yang negatif Atau Nabi Jadi pernyataan yang mempunyai nilai Kemungkinan benar atau salah itu Kadang bisa dinyata Kadang dinyatakan dengan bentuk isbat Atau positif Kadang dinyatakan dalam bentuk negatif Atau Nabi Kalau dalam ilmu nahu Disebut jumlah mufidah Atau kalam Dan kalamnya ini Atau jumlah mufidahnya ini Harus berupa kalam kobar Bukan kalam insya'iyah Karena banyak kalam insya'iyah Atau jumlah insya'iyah itu Ya sudah disebut kalam Tapi tidak termasuk jumlah kobariyah Kalau insya'iyah itu Tidak mempunyai nilai Benar dan salah Ya kita lihat Gambarannya seperti ini Anwa uljumal Billuqoh al-Arabiyah Macam-macam jumlah Di dalam bahasa Arab Jumlah dalam bahasa Arab itu Ada jumlah kobariyah Ada jumlah insya'iyah Nah yang dibakas Di dalam ilmu manteg itu Adalah jumlah kobariyah ini Jumlah kobariyah itu apa? Ya aljumlah Alati tahtamilu asidqo awilqirba Yaitu susunan kalimat Yang memuat Kebenaran dan Kesalahan atau kebohongan Kenapa disebut jumlah kobariyah Ya aljumlatu alati tuktika kobaron Wa maklumatan Jumlah tersebut disebut jumlah kobariyah Karena jumlah itu memberikan Kepada kamu sebuah berita Sebuah-sebuah pemberitahuan Jadi jumlah disebut kobariyah Karena memberikan kabar Karena memberikan Pemberitahuan Contoh Yadhabu at-tolibu ilal madrasah Seorang santri Pergi ke madrasah Nah jumlah ini Namanya jumlah kobariyah Kenapa? Karena mengabarkan Kepada mu Karena memberitahukan Kepada mu Perginya seorang Santri ke madrasah Nah berita Perginya santri ke madrasah itu Memuat Kebenaran Dan memuat Kebohongan Fahiyah ilan jumlah tun kobariyah tun Maka Disebut dengan jumlah kobariyah Contoh lain Nama at-tiflu Seorang anak kecil telah tidur Itu kalimat berita Itu jumlah kobariyah Benar dan tidak Akbala Khalidun Telah menghadap Siapa? Khalidun Khalid Al-Jundiyu Sudja'un Seorang tentara Itu pemberani Torol-usfuru Telah terbang Torol-usfuru Burung-burung kecil Ini semua adalah Contoh Kalam kobariyah Berarti Mengandung Kemungkinan benar Dan Kemungkinan Salah Nah kalau jumlah insya'iyah Ya al-jumlah Al-latilah Takhtamilu Sitka wal-gitbah Jumlah insya'iyah Adalah sebuah Susunan kalimat Yang tidak Mengandung Kebenaran As-sitka Awil-gitbah Atau Kebohongan Atau Salahan Nah jumlah Insya'iyah ini Latukti Khobron Tidak Memberikan Kabar Dan Pemberitahuan Contoh Idhab Ilal Madrasah Pergilah Ke Madrasah Ini kan Kata Perintah Kata-kata Tersebut Tidak Mengandung Kabar Karena Tidak Berupa Kabar Ya Tidak Ada Nilai Benar Dan Salah Idhab Ilal Madrasah Pergilah Ke Madrasah Kata-kata Ini Tidak Memberikan Kepada Kamu Satu Berita Atau Pemberitahuan Tetapi Memberikan Kepadamu Pemahaman Pengertian Tentang Sebuah Perintah Dan Yang Namanya Perintah Itu Tidak Memuat Kebenaran Dan Tidak Memuat Kebohongan Atau Kesalahan Begitu Juga Kalimat Ini Latarkut Visah Hati Jangan Berlari-lari Di Halaman Ini Juga Bukan Kobar Tapi Ini Adalah Sebuah Larangan Larangan Itu Tidak Memuat Kebenaran Dan Tidak Memuat Kebohongan Saya Ulangi Kalam Khabar Atau Jumlah Kobariah Ialah Kalam Yang Mengandung Kemungkinan Benar Dan Salah Kalam Insya'i Ialah Kalam Yang Tidak Mengandung Benar Dan Salah Jika Semuanya Itu Dilihat Dari Apa Adanya Perkataan Itu Bukan Dilihat Dari Orang Yang Mengatakan Orang Yang Mengatakan Dengan Kalam Insya'i Atau Jumlah Insya'i Tidak Dapat Disebut Salah Atau Benar Benar Atau Bohong Seperti Kata Sayangilah Maafkanlah Nah Itu Masa Kata-kata Semacam Itu Memuat Benar Atau Salah Benar Atau Bohong Jadi Kalam Insya'i Kalamun Layak Tamilu Sidekon Walakadiban Lidhatihi Kalam Insya'i Ialah Kalam Yang Tidak Mengandung Benar Dan Salah Jika Dilihat Dari Apa Adanya Perkataan Itu Seperti Lafal Ikbir Warham Nah Orang Yang Mengatakan Ikbir Atau Irham Wala Yunshabu Ila Kau Ilihi Maka Tidak Bisa Dinilai Orang Yang Mengatakan Itu Berbohok Benar Ataupun Bohong Nah Kemudian Jumlah Tadi Saya Simpulkan Jumlah Dibagi Dua Jumlah Kobariyah Dan Jumlah Insya'iyah Jumlah Kobariyah Aljumlah Alati Tahtamilusid Ka'awil Kizbah Satu Pernyataan Yang Mengandung Kemungkinan Benar Dan Kemungkinan Salah Kemungkinan Jujur Dan Kemungkinan Bohong Kalau Jumlah Insya'iyah Kalamun Layah Tamilusid Kon Walakit Ban Lidhat Tihi Satu Pernyataan Satu Ucapan Yang Tidak Mengandung Kebenaran Dan Kebohongan Kalau Dilihat Dari Apa Adanya Kalimat Tersebut Kemudian Jumlah Insya'iyi Ini Dibagi Menjadi Dua Ada Jumlah Insya'i Tolabi Dan Ada Jumlah Insya'i Waira Tolabi Yang Tolabi Terdiri Dari Satu Susunan Kalimat Pernyataan Kalimat Pernyataan Yang Berupa Tamani Nida Istibam An-Nahyu Al-Amru Tamani Itu Orang Berharap-harap Itu Tidak Bisa Disebut Benar Atau Salah Misalnya Laitashababu Ya'udhu Ya'uman Laitashababu Masa Muda Ya'udhu Kembali Ya'uman Pada Suatu Hari Ini Namanya Tamani Mengharap Sesuatu Yang Mustahil Ini Tidak Mengandung Salah Benar An-Nida An-Nida Itu Panggilan Seperti Ya Hayah Ya Umar Ya Allah Ya Zahid Ini Tidak Mengandung As-Sid Kawal Kitbah Yang Ketiga Al-Istifam Kata Tanya Untuk Biar Paham Biar Tahu Contohnya Hal Ro'ayta Khalid Dan Al-Yaumah Hal Ro'ayta Apakah Kamu Melihat Khalid Dan Si Khalid Al-Yaumah Pada Hari Ini 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 Bertanya Bertanya Itu Tidak Memuat Salah Benar Hal Tastati Apakah Kamu Mampu Ruku Bad Dar Jati Naik Sepeda Ini Juga Pertanyaan Pertanyaan Tidak Mengandung Salah Benar Bohong Dan Jujur Yang Berikutnya An-Nahyi Nahyi Ini Termasuk Talabi Nahyi Itu Artinya Larangan Contoh Contoh Latakul Al-Qithbah Jangan Kau Katakan Dusta Jangan Kamu Berkata Dusta Lataf Al-Assyar Jangan Kamu Lakukan Kejelekan Latah Mal Wajib Baka Jangan Engkau Biarkan Tugasmu Latakul Al-Allahi Lal Hak Jangan Kau Katakan Pada Allah Kecuali Kebenaran Ini Semua Adalah Larangan Larangan Termasuk Jumlah Tolabi Atau Kalam Tolabi Dan Selanjutnya Yang termasuk Kalam Tolabi Adalah Amr Udrus Bijitin Belajarlah Dengan Sungguh-sungguh Ta'alam Asidka Walkhayro Belajarlah Kesujuran Dan Kebaikan Samih Akhoka Maafkanlah Saudaramu Laki-laki Ini Amar Semua Jadi Kalam Tolabi Itu Tamani Anida Istibam An-Nahyi Dan Amr Kalau Susunan Insya Khairot Tolabi Itu Terdiri Ta'ajub Al-Madeh Al-Qassam Azam Ar-Rajak Ta'ajub Itu artinya Untuk Menyatakan Kekaguman Al-Madehu Itu Pernyataan Untuk Memuji Al-Qassam Pernyataan Untuk Sumpah Azamu Pernyataan Untuk Mencelak Ar-Rajak Untuk Berharap Bedanya Dengan Tamani Tadi Kalau Tamani Itu Berharap Sesuatu Yang Mustahil Kalau Ar-Rajak Berharap Sesuatu Yang Mungkin Terjadi Contoh Ta'ajub Ma'ajmala Betapa Indahnya Langit Pada Malam Ini Yang Berupa Al-Madeh Pujian Al-Nikmal Qa'id Lil Mar'i Akluhu Sebaik Baiknya Pemimpin Bagi Seseorang Adalah Akalnya Ini Tergolong Kata-kata Untuk Memuji Yang Mencelah Azam Biksalismul Fusuku Ba'dal Iman Sejelek-jeleknya Nama Setelah Iman Adalah Nama Kefasikan Ini Untuk Mencelah Wallahi La'ahduman Al-Waton Wallahi Demi Allah La'ahduman Na Sungguh Benar-benar Aku Akan Berkhidmah Al-Watona Pada Tanah Air Ini Namanya Pernyataan Qosam Assallahu Ayatiyabil Fatri Semoga Allah Mendatangkan Kemenangan Ini Termasuk Rojak Semuanya Ini Ta'ajub Mada Qosam Dam Termasuk Wairat Talabi Termasuk Insya Selanjutnya Tadi Dikatakan Bahwa Qodiyah Itu Satu Pernyataan Yang Mengandung Kemungkinan Benar Dan Salah Benar Disini Maksudnya Adalah Sesuai Dengan Kenyataan Mutobakotil Waki Sesuai Dengan Kenyataan Dan Yang Dimaksudkan Salah Atau Bohong Yahtamilul Sitkowel Kizba Itu Disini Adalah Tidak Sesuai Kenyataan Adamu Mutobakotil Waki Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Nah Bisa Diketahui Benar Tidaknya Suatu Pernyataan Tentu Setelah Membuat Penelitian Verifikasi Dan Pembuktian Jadi Tidak Boleh Tanpa Penelitian Verifikasi Pembuktian Lalu Kita Mengatakan Salah Atau Benar Kalau Pernyataan Itu Benar Namanya Qodiyah Sadiqah Kalau Pernyataan Itu Salah Namanya Qodiyah Kadibah Nah Contoh Misalnya Kamu Ketemu Temanmu Yang Bernama Amir Terus Dia Mengatakan Islam Adalah Agama Dakwah Dan Jihad Dakwah Untuk Mengajak Manusia Masuk Islam Jihad Untuk Melindungi Hasil Dakwah Pernyataan Semacam Ini Mengandung Kemungkinan Benar Dan Kemungkinan Salah Inilah Yang Disebut Qodiyah Kalau Ternyata Benar Namanya Qodiyah Sadiqah Kalau Ternyata Salah Namanya Qodiyah Kadibah Temanmu Lain Yang Bernama Amin Ketika Ketemu Kamu Membuat Pernyataan Islam Bukan Agama Kerasan Pernyataan Ini Disebut Juga Qodiyah Namun Di Antara Dua Qodiyah Ini Ada Bedanya Pernyataan Si Amir Yang pertama Ini Bahwa Agama Islam Adalah Agama Dakwah Dan Ziyad Ini Adalah Pernyataan Menetapkan Atau Positif Atau Nama Lainnya Adalah Isbat Atau Ijabi Memang Memang Istilahnya Itu Macem-macem Sedangkan Pernyataan Si Amin Itu Pernyataan Negatif Pernyataan Salbi Pernyataan Menidakkan Atau Anabiyu Jadi Disini Kan Ada Islam Itu Bukan Kata-kata Bukan Itu Menandakan Negatif Kalau Tidak Ada Kata Bukan Atau Tidak Itu Namanya Positif Atau Isbat Kemudian Adza Ul-Qadiyah Bagian-bagian Yang Membentuk Qadiyah Jadi Sebuah Pernyataan Atau Qaul Mufit Atau Kalam Qobar Itu Terdiri Dari Beberapa Juz Terdiri Dari Beberapa Bagian Yang Pertama Namanya Mauduk Yang Kedua Mahmul Yang Ketiga Robitoh Atau Nisbat Mauduk Mauduk Itu Dalam Bahasa Indonesia Ya Subyek Atau Pokok Kalimat Pokok Kalimat Itu Dalam Ilmu Nahu Disebut Muptada Bisa Fa'il Bisa Atau Na'ibul Fa'il Dalam Ilmu Balakoh Namanya Musnad Ilai Penyebutan Mauduk Itu Macem-macem Jadi Penyebutan Mauduk Itu Dalam Istilah 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 Balakoh Ilmu Nahu Musul Fakih Mantek Itu Ada Yang Beda Ada Yang Sama Jadi Kodiyah Itu Terbentuk Pertama Dari Mauduk Yang Kedua Dari Mahmul Mahmul Itu Artinya Predikat Keterangan Dalam Ilmu Nahu Disebut Khobar Atau Fi'il Disebut Pula Al Mahkum Peh Yang Dibuat Menghukumi Atau Ada Yang Mengatakan Musnad Jadi Kalau Ada Musnad Ada Musnad Ileh Kalau Ada Mauduk Berarti Ada Mahmul Kalau Ada Mubtada Berarti Ada Khobar Kalau Ada Fi'il Berarti Ada Fa'il Atau Naibul Fa'il Dan Yang Ketiga Susunan Kodiyah Itu Terdiri Dari Ro'abitoh Atau Nisbat Nisbat Itu Penghubung Artinya Ada Keterkaitan Antara Dua Lafat Antara Mauduk Dan Mahmul Itu Ada Keterkaitan Atau Menghubungkan Antara Subyek Dan Predikat Contoh Jahada Zaitun Jahada Berjiat Siapa Zaitun Zait Berarti Kata Jahada Itu Merupakan Mahmul Kenapa Karena Merupakan Satu Predikat Mahmul Yang Diletakkan Kepada Zait Jadi Zait Itu Berjihad Zaitun Mujahidun Zaitun Utai Zait Itu Mujahidun Orang Yang Berjihad Jadi Mujahid Ini Dibuat Menghukumi Zait Yang Ini Terdiri Dari Fi'il Fa'il Yang Ini Terdiri Dari Muktada Dan Khobar Jahada Zaitun Tadi Dikatakan Pokok kalimatnya Mana Zait Berarti Zait Ini Sebagai Maudho Sedangkan Jahada Itu Sebagai Mahmul Terus Robitnya Mana Karena Ada Hubungan Antara Jahada Dan Zait Maka Itu Disebut Nisbah Zaitun Maudho Mujahidun Mahmul Adanya Hubungan Antara Zait Dan Mujahidun Itu Disebut Robitoh Atau Nisbah Zait Adalah Seorang Guru Kata Adalah Itu Adalah Nisbah Atau Robit Nisbah Kadang Ada Ucapannya Kadang Tidak Ada Ucapannya Yang Tidak Ada Ucapannya Seperti Ini Zaitun Mujahidun Zait Seorang Mujahid Bisa Juga Disusun Menjadi Zaitun Hua Mujahidun Zait Dia Itu Adalah Seorang Mujahid Kata Hua Ini Menjadi Robitoh Menghubungkan Antara Zait Dengan Mujahid Lebih Jelasnya Lihat Ini Zaitun Alimun Ini Mempunyai Hubungan Nisbah Jadi Kata Alimun Dinisbatkan Kepada Zait Kalau Ini Zaitun Hua Alimun Kata Hua Itu Menghubungkan Antara Zait Dengan Alim Hubungan Ini Disebut Robitoh Robit Atau Robitoh Zaitun Laisabi Alimin Zait Tidak Seorang Alim Ini Tidak Kelihatan Ucapannya Tidak Kelihatan Kalimatnya Tapi Antara Zait Dengan Laisabi Alimin Itu Ada Hubungan Pengertian Al-Kadhibu Laisabi Muminin Orang Yang Berdusta Itu Tidaklah Seorang Mumin Nah Kalimat Ini Al-Kadhibu Sebagai Maudho Laisabi Muminin Sebagai Mahmul Antara Kadhib Dengan Laisa Itu Ada Nisbah Kalau Dalam Bahasa Indonesia Itu Kata Itu Bukan Mumin Kata Itu Namanya Robit Atau Nisbah Al-Mu'minu Layak Ibu Orang Mumin Itu Tidak Akan Berdusta Maudho Ini Mahmul Sedangkan Antara Maudho Dengan Mahmul Itu Dihubungkan Atau Dinisbatkan Nisbah Itu Tidak Tampak Kadang Tampak Kita Ketahui Dari Maksud Perkataan Itu Atau Kalimat Al-Muslimu Akul Muslim Al-Muslimu Maudho Akul Muslim Mahmul Muslim Dengan Akul Muslim Ini Ada Nisbah Ada Penghubungan Penghubungan Itu Kadang Ditulis Kadang Tidak Ditulis Ini Kebetulan Tidak Ditulis Kalau Ditulis Bagaimana Al-Muslim Hua Akul Muslim Al-Hadi Itu Besi Makdanun Itu Biji Logam Ini Tidak Ditulis Nisbahnya Atau Rabitohnya Al-Komru Arak Itu Najis Nah Kita Perhatikan Zaitun Hua Alimun Semuanya Ini Adalah Merupakan Jumlah Kobariyah Tapi Berbeda Beda Zaitun Laisabi Alimin Termasuk Jumlah Kobariyah Yang Salbi Yang Negatif Anabiyu Kalau Zaitun Hua Alimun Ini Jumlah Kobariyah Yang Sifatnya Itu Ijabi Positif Atau Isbat Menetapkan Al-Kadrib Laisabi Muminin Ini Jumlah Kobariyah Salbi Menidakkan Karena Ada Kata Laisa Atau Disebut Nabi Al-Mu'min Laisa Yaktib Ini Termasuk Salbi Menidakkan Karena Ada Kata La Al-Muslim Ahul Muslim Ini Namanya Ijabi Karena Tidak Ada La Atau Laisa Al-Hadidu Ma'danun Ini Juga Ijabi Karena Tidak Ada Kata La Atau Laisa Al-Khamru Najun Ini Juga Termasuk Ijabi Karena Tidak Ada Laisa Dan La Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muhammad Tajib Wabarakatuh